Topik utama kami kali ini saudara, kasus polisi tembak polisi terus diusut. Kadifumas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan Irjen Verdi Sambo kini dibawa ke tempat khusus yang berada di Makobrimob. Verdi Sambo selanjutnya diperiksa oleh Inspektorat Khusus. Irjen Dedy Prasetyo menyebut pemeriksaan di Makobrimob di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat untuk menindaklanjuti 25 personel Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan TKP dalam peristiwa yang menewaskan Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu. Pemeriksaan Irjen Verdi Sambo seiring dengan proses pengusutan penyebab kematian Brigadir Yosua yang ditangani oleh tim khusus bentukan Kapolri. Inspektorat Khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Empat di antaranya sudah ditempatkan di tempat khusus untuk pembuktian hal lain. Informasi terkini, kelanjutan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gedawan di Markas Korps Bribob di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Asri, sejauh ini apakah ada keterangan apakah status Irjen Verdi Sambo ini ditetapkan sebagai tersangka atau sebagai saksi? Kami sudah mengonfirmasi kepada Karifu Mas Polri Irjen Dedy Prasetyo sampai saat ini status dari Irjen Verdi Sambo adalah sebagai saksi atas kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian juga dalam keterangan pers kemarin Irjen Dedy Prasetyo menyampaikan sekaligus juga meluruskan terkait dengan isu yang bertebaran di lapangan, Irjen Dedy Prasetyo menyebutkan dan tidak membenarkan bahwa adanya penetapan tersangka kepada Irjen Verdi Sambo yang mana beriringan dengan juga penempatan dirinya yang sekarang ditempatkan di tempat khusus yaitu di Mako Brimob. Irjen Dedy Prasetyo pun menyebut bahwa penempatan dari Irjen Verdi Sambo di Mako Brimob ini tak lain adalah untuk menjalani pemeriksaan yang akan dilakukan oleh inspektoran khusus terkait dengan pelanggaran etik yang diduga bahwa Irjen Verdi Sambo ini melakukan ketidakprofesionalitasannya dalam menangani olah TKP di rumah dinas di kawasan Durantiga, Jakarta Selatan. Tifal. Nah tadi Anda katakan bahwa statusnya masih sebagai saksi ini mendalami sikap tidak profesional dalam penanganan kasus terutama di TKP. Jadi sebetulnya bentuk pelanggaran kode etik seperti apa yang diduga dilanggar oleh Irjen Verdi Sambo ini? Ya kemarin pun dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Irjen Dedy Prasetyo juga menyampaikan bahwa bentuk dari ketidakprofesionalan Irjen Verdi Sambo dalam menangani TKP di rumah dinas pribadinya di kawasan Durantiga, Jakarta Selatan ini adalah terkait dengan penghilangan atau juga penghamilan CCTV yang mana juga diduga Irjen Verdi Sambo melakukan hal tersebut. Terus juga ada beberapa terkait dengan penghilangan barang bukti lainnya namun dalam hal ini juga belum disebutkan secara rinci oleh pihak kepolisian khususnya oleh Kadifumas, Polri, Irjen Dedy Prasetyo. Kemudian juga Kabar Eskrim Polri telah menyebut bahwa penghilangan atau juga perusahaan dari barang bukti ini tentunya dapat menghambat dari proses penyelidikan maupun juga penyelidikan terkait dengan kasus kematian atau pembunuhan yang menyebabkan tewasnya Brigadir Yosua. Saudara, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu keterangan lengkap dari Kadifumas, Polri, Irjen Dedy Prasetyo terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran yang terkait menyakut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Oleh karena pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus yaitu di Kor Brimopori. Irsus fokusnya menyakut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim khusus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa dari hal ini ada dua tim. Yang pertama inspektorat khusus ini dilakukan untuk menangani terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo beserta dengan 25 personil Polri lainnya yang dianggap melanggar kode etik dan juga menghambat proses penanganan TKP. Namun juga terkait dengan apa saja poin-poin dalam pelanggaran kode etik tersebut dari pihak kepolisian belum merilis secara resmi terkait apa saja poin-poin tersebut. Dan ini menjadi hal yang kita tunggu hingga sekarang yang nantinya juga akan dirilis oleh Polri apabila seluruh pemeriksaan yang ada terkait dengan pelanggaran kode etik ini sudah selesai dilaksanakan atau sudah rampung dilakukan oleh pihak dari inspektorat khusus. Maka bisa dikatakankah semua orang yang diduga terlibat dalam insiden ini bakal diperiksa di Makobrimob termasuk tersangka Barada Eliezer? Irjen Deddy Prasetyo menyebutkan dari 25 personil Polri yang diduga melanggar etik dan juga menghambat proses penyelidikan atau penyelidikan ini ada 4 anggota Polri yang sudah ditempatkan di tempat khusus yang mana ini dimana nanti kita ketika dilakukan proses pemeriksaan ini nantinya akan dilakukan oleh inspektorat khusus. Namun terkait dengan posisi dari Barada Eliezer saat ini posisinya berada di rutan Baraiskrim yang mana masih menjalani proses pemeriksaan oleh tim khusus terkait dengan juga pengumpulan fakta-fakta dalam kejadian pada 8 Juli lalu di rumah dinas mantan Kadif Propan Polri Irjen Verdi Sambo. Kemudian juga terkait dengan waktu pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo dan juga personil Polri lainnya di Makobrimob ini berdasarkan peraturan Kapolri nomor 19 tahun 2012 menyebutkan bahwa paling lambat 30 hari kerja nantinya akan dijatuhkan putusan terhadap Irjen Verdi Sambo yang sedang diperiksa ini sehingga kita tunggu nanti bagaimana hasilnya terkait dengan hasil dari sidang kode etik yang dilakukan oleh inspektorat khusus di Makobrimob ini. Kemudian juga terkait dengan nanti hasilnya ini akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan akan terbukti secara sah bahwa dirinya melakukan pelanggaran kode etik yang nantinya juga akan dijatuhi sanksi yang sudah diatur dalam peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Kemudian juga nanti apabila tidak terbukti bersalah nantinya akan dinyatakan tidak bersalah. Tentu ini yang kita tunggu hasilnya untuk aspek pidana akan ditangani oleh tim khusus sementara aspek etikanya juga ditangani oleh inspektorat khusus di Makobrimob 82 Depok, Jawa Barat. Asri Gunawan melaporkan. Terima kasih.